Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kau bersama aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembahmu disini Ku percayakan ada bagiku Ada bagiku Tau usah ku takut sebab kau sertaku Tau usah ku bimbang kau di dalamku Tau usah ku cemas kau menghiburku Saat ku lemah kau ku waktu Ku nyanyi hallelujah Ku nyanyi hallelujah Ku nyanyi hallelujah Ku nyanyi hallelujah Sungguh kau hebat Ajaib perkasa Perbuatanmu di hidupku Engkau wajah Engkau wajah Tuhan Engkau wajah perbuatanmu wajah Ku agungkan nama Tuhan Tau usah ku takut Tau usah ku takut Kau penghiburku Kau penghiburku Saat ku lemah Kau ku waktu Tau usah ku Ku nyanyi hallelujah Ku nyanyi Haleluya Sungguh kau hebat Ajaib perkasa Perbuatanmu Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Sungguh kau hebat Ajaib perkasa Perbuatanmu Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Sungguh kau hebat Ajaib perkasa Perbuatanmu Di hidupku Kami menyemahmu Tuhan Shalom Jemaat Agape Jemaat yang saya kasihi Selamat siang Minggu ini adalah minggu yang kedua Kita melakukan ibadah online Tentunya Kita perlu berdoa Agar kita dalam waktu yang singkat ini Dapat diizinkan beribadah kembali Di dalam gereja Jemaat Jemaat Kondisi COVID-19 Hingga hari ini Belum ada tanda-tanda Banyak prediksi yang mengatakan bahwa kita tetap ada di dalam bahaya Karena COVID-19 yang ada di kota Sydney ini adalah stream delta yang lebih cepat penyebarannya Doa saya Agar engkau dijaga Dilindungi Dijauhkan dari virus yang berbahaya ini Dan pesan saya Ikuti segala peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah New South Wales ini Jemaat Saya ingin memberikan tema pada siang hari ini Melanjutkan daripada khutbah saya minggu yang lalu Yaitu bertobat Untuk dipulihkan Perkataan pertobatan Ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik Yohanes Pembaktis Pada waktu dia memulai pelayanan Pernyataannya dinyatakan Dia berkata Bertobatlah Sebab kerajaan surga Sudah dekat Dan ini dicatat Di dalam Matius 3 Ayat yang pertama Demikian juga Pada waktu Tuhan Yesus memulai pelayanan Tuhan Yesus juga memberikan suatu pernyataan Supaya bertobat Dikatakan Bertobatlah Sebab kerajaan surga Sudah dekat Dicatat dalam Matius 4 Ayat yang ke 17 Jemaat Mari kita masuk Ke dalam Renungan Kotbah Pada siat hari ini Bertobat Untuk dipulihkan Firman Tuhan saya ambil dari Amos 8 Ayat 11 sampai ke 14 Dan kemudian meloncat pada Amos 9 Ayat 11 sampai ke 15 Saya akan membacakan Saya akan membacakan Saya akan membacakan Hanya Amos 8 Ayat 11 sampai ke 14 Cuma Mari kita dengarkan Apa yang menjadi Pernyataan Tuhan Pada saat ini Amos 8 Ayat yang ke 11 Berkata sebagai berikut Sesungguhnya Waktu akan datang Demikianlah firman Tuhan Allah Aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini Bukan kelaparan akan makanan Dan bukan kehausan akan air Melainkan Akan mendengarkan firman Tuhan Mereka akan mengembara dari laut ke laut Dan menjelajah dari utara ke timur Untuk mencari firman Tuhan Tetapi tidak mendapatkannya Pada hari itu akan rebah lesu Anak-anak darah yang cantik Dan anak-anak teruna karena haus Mereka yang bersumpah demi Asimah Dewi Samaria Dan yang berkata demi alamu yang hidup haidan Serta demi Dewa kekasihmu yang hidup haid Busheba Mereka itu akan rebah Dan tidak akan bangkit-bangkit lagi Jemaat Mari kita diam sesenak Kita akan renungkan Kita akan berdoa Kita mohon Supaya Tuhan memberikan pencerahan dalam kehidupan ini Bapak Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Biarlah engkau yang akan memberikan pernyataan Ya Bapak Urapi hambamu Urapi juga anak-anakmu yang mendengarkannya Biarlah kami diberikan pengertian yang baru Biarlah kami mengetahui akan apa yang perlu kami lakukan Di masa-masa saat ini ya Bapak Firmanmu yang ia dan amin Firman yang penuh dengan segala kebenaran Berfirmanlah ya Bapak Mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf Itu ada di dalam fasa yang kelima Ayat 14 sampai kelima belas Semaat Amas menyuruhkan supaya kita bertobat Dengan harapan Dikatakan disitu mungkin Sisa-sisa keturunan Yusuf Sisa-sisa depan Israel ini Kita inilah Akan dapat diselamatkan Di dalam nama yang mahal besar Nama Tuhan kami Yusuf Kristus Dan jumat yang dikasih Tuhan Setelah Amos berbicara Tentang pertobatan Mendorong supaya Israel mencari Yang baik dan jangan yang jahat Lalu kemudian Amos berbicara tentang ibadah Bagaimana Israel Yang melakukan ibadah yang tidak berkenan Dan apa yang perlu diubah Supaya ibadah itu berkenan Hal ini telah saya sampaikan pada minggu yang lalu Bagi engkau yang tidak mendengarkan Kodbah saya minggu yang lalu Saya dorong supaya engkau kembali Dan mencari dan kemudian merenungkan Apa yang dinyatakan Tentang ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu Dan setelah itu Jumaat Di dalam kitab Amos kemudian Menyatakan Amos mendapatkan penglihatan Ada lima penglihatan yang Amos dapatkan Yang pertama Dinyatakan penglihatan Tentang belalang Tentunya saya tidak akan Menguraikan hal ini tersebut Karena tidak menjadi bagian Daripada kotbah saya pada siang hari ini Yang kedua Amos mendapatkan penglihatan akan api Belalang dan api Dan dari kedua penglihatan ini Sedara kita mengetahui Dicatat di dalam Amos 7 ayat 2 dan kelima Amos kemudian dia berkata kepada Tuhan Bagaimana Yaakub dapat bertahan Amos memohon kepada Tuhan Supaya Tuhan tidak melakukan Apa yang dinyatakan Apa yang dinyatakan dalam Lewat penglihatannya itu Dan Jumaat Ternyata kemudian Tuhan mengabulkan Permintaan Amos ini Dicatat di dalam Amos 7 Ayat 3 dan ke-6 Ini pun tidak akan terjadi Firman Tuhan Allah Dan Jumaat Kemudian Amos melakukan penglihatan yang berikutnya Penglihatan yang ketiga Tali sifat Lalu kemudian menyusul dengan penglihatan yang keempat Bakul dengan buah-buahan Tali sifat dan bakul buah-buahan Tuhan kemudian memberikan pernyataan kepada Amos Dicatat dalam Amos 7 Ayat yang ke-7 Dan kemudian Pasat 8 Pasat 8 ayat yang ke-2 Aku tidak akan memaafkannya lagi Dan Jumaat Hal ini Akan terjadi Dan mungkin juga Di dalam proses terjadi Dan kalau kita perhatikan Jumaat Di dalam Pernyataan tentang Bakul dengan buah-buahan ini Ada pernyataan yang menyatakan Dicatat di dalam Amos 8 ayat yang ke-3 Ada Banyak Bangkai Kemana-mana orang Melemparkannya dengan diam-diam Sedemikian banyaknya Jenasa-jenasa Yang Tidak dihargai dan dilemparkannya dengan diam-diam Kita perlu memikirkan Mungkinkah ini Yang terjadi di masa kini Covid-19 Baru-baru ini kita melihat Akan apa yang terjadi di India Sedemikian banyaknya jenasa yang berkelimpangan Yang tidak dapat diurus Kita juga mengetahui Akan apa yang terjadi di Indonesia Jenasa Tidak lagi diangkut Dengan kendaraan Untuk mengangkut jenasa Karena sedemikian banyaknya Kita mengetahui Bahwa jenasa-jenasa itu Sekarang diangkut Dengan Trep-trep Jumaat Amos kemudian Mendapatkan penggiatan yang terakhir Penggiatan yang kelima Dimana dikatakan Tuhan Dekat Mesbah Dan ini adalah Puncak daripada Kemarahan Tuhan Tetapi cuma Sebelumnya Ada masa Yang akan kita bahas hari ini Dan setelah kita membahas Bagian ini Saya akan mengajak Engkau untuk meloncat Setelah penglihatan kelima Masuk dalam masa pemulihan Dimana pasal yang ke-9 Aet yang ke-14 Tuhan memberikan pernyataan Aku akan memulihkan kembali umatku Mari kita perhatikan Jumaat Apa yang perlu kita Teliti Apa yang perlu kita Lihat Apa juga yang perlu kita renungkan Dari segala yang Dinyatakan oleh Nabi Amos ini Kalau dapat saya nyatakan Dari berikut yang tadi kita baca Jumaat Ada tiga poin Yang perlu kita perhatikan Pada saat ini Poin yang pertama Saya ingin menyatakan Carilah Tuhan Dan firmannya Catat di dalam Amos 8 Aet yang ke-11 Sesungguhnya Waktu akan datang Aku akan mengirimkan Kelaparan Aku akan mengirimkan Kehausan Bukan kelaparan Akan makanan Tetapi kelaparan Akan mendengarkan Firman Tuhan Jemaat Ada pernyataan Sesungguhnya Jaminan Jaminan Pasti Akan terjadi Kita Hanya menunggu Waktunya Kelaparan Kehausan Dan kehausan Akan mendengarkan Firman Tuhan Tegasnya Sedara Akan ada masa Dimana manusia Kita ini Tidak bisa Mendengarkan Firman Tuhan lagi Karena Tuhan Karena Tuhan Berhenti Berfirman Dan Jemaat Mungkin kita Bertanya Mengapa Amos Berkata Seperti itu Amos Pernah Menyuruhkan Carilah Tuhan Tetapi mereka Tidak Mau mencari Tuhan Bahkan kita Mengetahui Imam Amasya Yang ada Di battle Dicatat Di dalam Fatsal 7 Ayat yang ke-12 Berkatalah Amasya Imam yang Bertugas Di battle itu Kepada Amos Melihat Pergilah Menyalah Amos Diusir Cuma Mereka Benar-benar Menolak Tuhan Menolak Hamba-hamba Tuhan Yang menyampaikan Firman Tuhan Sedangkan Firman Dibutuhkan Dalam kehidupan Ini Tuhan Yesus Berkata Manusia Hidup Bukan dari Roti Saja Tetapi Dari Setiap Firman Yang keluar Dari Mulut Allah Itu Dicatat Dalam Matius 4 Ayat Yang Keempat Lalu Kemudian Jumat Apa yang Perlu Kita Perhatikan Roti Ada Sesuatu Yang Dibutuhkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Tubuh Kita Agar Tubuh Kita Dapat Hidup Firman Dibutuhkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Roh Kita Agar Roh Kita Hidup Sehingga Tepat Apa yang Dinyatakan Oleh Rasul Paulus Yang Dicatat Dalam Rumah 12 Ayat 11 Bila Rohmu Menyalah Nyalah Dan Layanilah Tuhan Dan Jumat Apa yang Terjadi Jika Hidup Tanpa Firman Kalau Dapat Kalau dapat Saya Nyatakan Ini Yang Akan Terjadi Jika Kita Hidup Tanpa Firman Tuhan Diantaranya Yang Pertama Kita Tidak Akan Beriman Rumah 10 Aten 17 Berkata Iman Timu Dari Pendengaran Pendengaran Oleh Firman Tuhan Jika Kita Tidak Mau Punya Firman Bagaimana Kita Bisa Beriman Yang Kedua Kita Tidak 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 Hidup Tanpa Firman Tuhan Kita Mudah Tertipu Oleh Iblis Rasul Paulus Berkata Kepada Jumat Episus Episus 6 17 Gunakan Pedang Yaitu Firman Tuhan Tidak Mengalahkan Kuasa Kuasa Kegelapan Dan Kemudian Yang Keempat Jelas Tanpa Firman Tuhan Kita Tidak Tahu Arah Langkah Hidup Kita Ini Isaiah 2 Ayat Yang Ketiga Berkata Karena Tuhan Itu Mengajarkan Kepada Kita Mengajarkan Jalan Jalannya Supaya Kita Tahu Jalannya Maka Dari Suat Itu Jumat Yang Dikasih Tuhan Saya Ingin Mendorok Engkau Pada Saat Ini Di Saat Kita Mempunyai Kesempatan Di Saat Kita Masih Hidup Dengan Kesempatan Yang Indah Untuk Dapat Mendengarkan Firman Tuhan Dengarkan Firman Tuhan Carilah Tuhan Perhatikan Segala Apa Yang Menjadi Kehendak Tuhan Penuhi Hati Kita Dengan Firman Tuhan Penuhi Juga Pikiran Kita Dengan Firman Tuhan Karena Nanti Akan Ada Masa Dimana Kita Akan Mengalami Kesulitan Untuk Menerima Firman Tuhan Dan Cuma Mari Kita Akan Masuk Pada Poin Yang Kedua Apa Yang Terjadi Pada Poin Yang Kedua Poin Yang Kedua Ingin Saya Nyatakan Sebagai Berikut Cuma Hindarkanlah Kehancuran Generasi Muda Ayat Yang Ketiga Belas Dalam Kitab Amos Tujuh Membikiran Pernyataan Pada Hari Itu Kehancuran Pada Akan Rebah Lesu Anak Anak Darah Yang Cantik Dan Anak Anak Terunah Karena Haus Semoga Akan Rebah Lesu Anak Anak Darah Anak Anak Terunah Kalau dapat Saya nyatakan Anak Darah Anak Terunah Ini Menggambarkan Generasi Muda Generasi Penerus Kita Ini Mereka Akan Rebah Lesu Mereka Akan Haus Mungkin Kita Bertanya Mengapa Mereka Haus Karena Mereka Tidak Memperoleh Didikan Rohani Dari Orang Tua Karena Orang Tua Mereka Juga Mengalami Kehausan Rohani Sehingga Mungkin Orang Tua Mereka Mati Rohani Mungkin Juga Tidak Rohani Sedangkan Sebenarnya Ulangan Enam Ayat Yang Ketujuh Memberikan Pernyataan Tugas Orang Tua Haruslah Engkau Mengajarkannya Kepada Anak Anak Mu Ajarkan Firman Tuhan Kepada Anak Anak Kita Di Dalam Kenyataan Jumat Yang Dikasih Tuhan Betapa Banyaknya Pada Saat Ini Anak Yang Pertanya Kepada Orang Tua Tentang Firman Tuhan Dan Orang Tua Mengalami Kesulitan Untuk Dapat Menjawabnya Karena Apa Karena Orang Tua Tidak Membekali Diri Tidak Mengisi Hatinya Tidak Mengisi Pikirannya Dengan Firman Tuhan Dan Sebagai Akibat Akibat Generasi Muda Dari Keluarga Yang Tidak Rohani Maka Kita Mengetahui Apa Yang Dikatakan Oleh Rasul Paulus Kepada Seorang Pemuda Timotius Ini Yang Dapat Terjadi Bahwa Orang Tidak Dapat Lagi Menerima Ajaran Sehat Tetapi Mereka Akan Mengumpulkan Guru-guru Menurut Kehendaknya Untuk Memuaskan Keinginan Telinganya Dan Itu Ada Dalam 2 Timotius 4 E3 Sampai Keempat Sedara Tegasnya Jumat Generasi Muda Jika Tidak Dibekali Oleh Orang Tua Yang Rohani Maka Akan Banyak Yang Tersesat Khususnya Pada Saat Ini Di Akhir Jaman Tuhan Tuhan Jesus Memberikan Suatu Pernyataan Waspadalah Subah Jangan Ada Orang Yang Menyesatkan Kamu Itu Dicatat Dalam Matius 24 Ayat Yang Keempat Dan Jumaat Betapa Banyaknya Orang Orang Yang Muda Tersesat Karena Disesatkan Oleh Penyesat Penyesat Itu Nabi Amos Menyatakan Dalam Pengalaman Pada Waktu Itu Israel Kemudian Menyembah Berhala Dicatat Dalam Fatsal 8 Ayat Yang Keempat Belas Mereka Bersumpah Demi Asima Dewi Samaria Dan Orang Orang Yang Seperti Itulah Generasi Yang Seperti Itulah Akan Rebah Dan Tidak Akan Bangkit Bangkit Lagi Sedara Yang Dikasih Tuhan Kita Pada Saat Ini Menghadapi Masa Akhir Jaman Rasul Paulus Juga Berbicara Kepada Timotius Menggambarkan Akan Generasi Mudah Saat Ini Yang Sudah Terpengaruhi Yang Sudah Terkontaminasi Dengan Dunia Ini Dikatakan Dikatakan Mereka Itu Mencintai Dirinya Sendiri Mereka Itu Akan Menjadi Hamba Uang Mereka Itu Akan Menyombongkan Dirinya Pemfitnah Mereka Itu Akan Berontak Orang Tua Mereka Tidak Memperdulikan Agama Mereka Tidak Tahu Mengasihi Menjelekan Orang Dan Lebih Menuruti Hawa Napsu Daripada Menuruti Arah Ini Semua Dicatat Di dalam Dua Timotius Tiga Ayat Satu Sampai Keempat Saudara Yang dikasih Tuhan Engkau Yang sudah Menjadi Orang Tua Yang sudah Mempunyai Anak Anak Sadarlah Lakukan Sesuatu Supaya Jalan Sampai Kita Menghadapi Apa Yang Dinyatakan Sesuai Dengan Firman Tuhan Kehancuran Akan Generasi Muda Memang Benar Akan Terjadi Tetapi Bila Kita Menjadi Bagian Daripada Sisa Sisa Israel Sisa Sisa Orang Percaya Orang Yang Beriman Yang Berkenal Di Hadapan Tuhan Kita Akan Masuk Pada Poin Yang Berikutnya Poin Yang Berikutnya Poin Yang Ketiga Poin Yang Ketiga Yang Saya Nyatakan Yaitu Pemulihan Bagi Yang Bertahan Di Dikatat Dikatat Amos 9 Ayat 11 Sampai 12 Aku Akan Mendirikan Kembali Pondok Daud Aku Akan Membangun Kembali Supaya Mereka Menguasai Sisa Sisa Bangsa Edom Dan Segala Bangsa Yang Kusebut Milikku Ada Pernyataan Pondok Daud Pondok Daud Disana Mewakili Israel Dan Yehuda Ada Pernyataan Edom Disana Mewakili Bangsa Bangsa Lain Tapi Yang Sangat Menarik Jemaat Tuhan Berkata Aku Akan Mendirikan Kembali Aku Akan Membangun Kembali Segala Bangsa Yang Kusebut Milikku Kemulian Itu Ternyata Ada Bagian Daripada Sifat Tuhan Karena Tuhan Yang Maha Kasih Karena Tuhan Yang Mudah Tergerak Oleh Belas Kasian Tuhan Tidak Ingin Menghancurkan Kehidupan Manusia Secara Total Tuhan Mengharapkan Orang Orang Yang Bertobat Untuk Masuk Kedalam Pemulihan Saya Ingin Memberikan Contoh Sedara Karena Ini Juga Dicatat Dalam Al-Kutab Di Dalam Kitab Hakim Hakim Engkau Bisa Melihat Dalam Hakim Hakim 3 Ayat 7 Sampai 9 Engkau Mengetahui Bahwa Orang Israel Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Karena 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 Orang Israel Berbuat Jahat Di Mata Tuhan Maka Tuhan Harus Melakukan Sesuatu Untuk Mendidik Israel Dikatakan Bahwa Ia Menjual Mereka Kepada Raja Aram Dan Pada Waktu Itu Sedara Kita Mengetahui Bahwa Israel Ada Di Dalam Penderitaan Dan Di Saat Israel Ada Dalam Penderitaan Lalu Kemudian Dinyatakan Berserulah Bangsa Israel Kepada Tuhan Dan Apa Yang Terjadi Sedara Pada Waktu Bangsa Israel Berseru Kepada Tuhan Maka Tuhan Membangkitkan Seorang Penyelamat Yang Bernama Odil Untuk Menyelamatkan Orang Orang Yang Berseru Kepada Tuhan Orang Orang Yang Mencari Kepada Tuhan Yang Berseru Kepada Tuhan Akan Diselamatkan Oleh Tuhan Dan Jemaat Saya Diingatkan Pernyataan Tuhan Kepada Salomo Dimana Tuhan Membikin Pernyataan Dicatat Dalam Dua Tawari Tujuh Ayat Yang Ke Empat Belas Tuhan Tuhan Berkata Umatku Yang Atas Namaku Disebut Merendahkan Diri Berdoa Dan Mencari Wajahku Lalu Berbalik Daripada Jalan-Jalan Yang Jahat Maka Aku Akan Mendengar Dari Surga Dan Mengampuni Dosa Mereka Serta Memulihkan Negeri Mereka Jumaat Kita Membutuhkan Tuhan Kita Membutuhkan Tuhan Kita Sudah Berdoa Bila Tuhan Mendengarkan Doa-doa Kita Bila Tuhan Mengampuni Dosa-dosa Kita Dan Bila Tuhan Memulihkan Negeri Ini Memulihkan Bangsa Ini Memulihkan Dunia Ini Tetapi Jumaat Berhatikan Dua Tawari Tujuh Ayat Yang Ke 14 Ini Ada Empat Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Perlu Kita Lakukan Yang Pertama Mari Kita Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Jangan Sombong Jangan Tinggi Hati Rendahkan Dirimu Aku Membutuhkan Tuhan Aku Membutuhkan Pengampunan Dari Tuhan Berdoa Yang Kedua Kepada Tuhan Mau Berkomunikasi Dengan Dia Dan Yang Ketiga Mencari Wajahnya Bertemu Dengan Dia Menikmatin Hadiratnya Dan Yang Ketiga Berbalik Dari Jalan-Jalan Yang Jahat Masuk Kedalam Pertobatan Tidak Mau Berbuat Dosa Lagi Cuma Mari Kita Perhatikan Apa yang Perlu kita Perhatikan Pada saat ini Apa yang Perlu kita Lakukan Kita Perlu Bertobat Untuk Dipulihkan Bangsa Ini Perlu Bertobat Untuk Masuk Dalam Pemulihan Carilah Tuhan Dan Filmannya Hindarkanlah Kehancuran Generasi Muda Pemulihan Akan Terjadi Bagi Mereka Yang Pertahan Mari Kita Dia Senang Dan Kita Akan Berdoa Bapak Engkau Yang Hadir Di Tengah-tengah Kami Engkau Yang Menjadi Pusat Daripada Segala Galanya Andalan Kami Terima Kasih Ya Tuhan Engkau Telah Memberikan Suatu Pernyataan Supaya Kami Melakukan Apa yang Menjadi Kehendak Ampuni Kami Ya Bapak Ampuni Bangsa Ini Ya Tuhan Dan Bila Pada saat Ini Ya Tuhan Kami Mohon Ya Tuhan Supaya Tuhan Boleh Berkenan Dan Memulihkan Kehidupan Ini Ya Bapak Kami Alah Anak Anak Kami Penuh Dengan Sekarang Kelemahan Berikan Kemampuan Bagi Kami Ya Bapak Bila Kuasamu Ini Akan Memberikan Kemampuan Bagi Kami Untuk Hidup Sesuai Dengan Firman Berkenan Di Adapan Di Dalam Nama Yang Maha Besar Nama Tuhan Kami Kami Panjarkan Doa Ini Katakan Amin Sudah Kita Akan Masuk Kedalam Perjemuan Kudus Mari Kita Diam Sejenak Persiapkanlah Roti Dan Anggur Dimana Saja Engkau Berada Kita Akan Mendengarkan Ujian Yang Dinyanyikan Hayati Setiap Kata-katanya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata Cawan ini adalah perjadian baru yang dimetraikan oleh daraku Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku Mari kita diam senap dan berdoa Bapak engkau yang hadir di tengah-tengah kami Kudus karena kami Jadikan kami layak di hadapanmu ya Tuhan Untuk menyambut perjamuan kudus ini Kau urapi, kau berkadi juga setiap elemen yang akan kami pakai ya Bapak Biar segelas apa yang kami lakukan Menjadi kudus dan berkenan di hadapan Tuhan Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Kamis Kristus kami panjatkan doa ini Amin Jemaat Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang Angkat roti ini yang dinyatakan sebagai tubuh Kristus Dan makanlah tubuh Kristus memeliaramu dalam kehidupan yang kekal Katakan Amin Letakkan cawan di tangan kananmu Dan minumlah Darah Kristus memeliaramu dalam kehidupan yang kekal Katakan Amin Tuhan Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasihmu Lewat kuasa daramu ya Bapak Kami dapat menikmati kerajaanmu Lewat kuasa daramu ya Bapak Engkau telah menyembuhkan kami Dalam nama yang maha besar Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami panjatkan doa ini Amin Kita akan masuk dalam doa syabat Mari kita diam senap Bapak Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Engkau yang milik pusat daripada andalan kami Kami ingin menyatukan hati pada saat ini ya Tuhan Kami ingin berdoa untuk masalah Kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit Biarlah masalah dan penyakit kami Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tanganmu Tangan yang maha besar Tangan yang maha kuasa Kami ingin berdoa pada saat ini ya Tuhan Untuk pelajar, untuk pekerja Khususnya di masa-masa sulit ini ya Tuhan Biarlah Engkau yang akan memelihara kehidupan para pekerja dan pelajar Supaya apa yang menjadi rancanganmu yang senantiasa terjadi ya Tuhan Khususnya untuk pekerja yang sedang mencari pekerjaan ya Bapak Bila Tuhan juga boleh membukakan jalan Bila Tuhan juga boleh memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka ya Tuhan Kami teringat akan orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak Dimana saja mereka berada Sertai mereka ya Tuhan Jauhkan mereka daripada segala bahaya Kami ingin berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ya Bapak Bila kau berikan kuasa dan hikmat dalam kehidupan mereka Supaya mereka betul-betul bisa mengetahui akan apa yang baik, apa yang indah Untuk keperluan bangsa ya Tuhan Bila kesejahteraan bangsa akan ada Dan lebih daripada itu ya Tuhan Bila perdamaian dunia ini akan dapat terjalin ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan gereja-gerejamu ke dalam tanganmu Bila engkau yang berkarya senantiasa Bila engkau pakai gereja-gerejamu sebagai terang dan garam dunia Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama yang maha besar Nama Tuhan kami, Iskristus Kami panjatkan doa ini Katakan, amin Jemaat Angkat tanganmu kehadiratnya Terimalah berkat dari Tuhan yang maha kuasa Di dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus Pergilah dengan sukacita Dan layanilah sesamamu Dengan kasih yang berasal dari Tuhan Yaitu kasih agape Kasih yang tidak pernah menutup balasan Katakan, amin Terima kasih